Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulun hendak bertakun Kawanun pernah berkisah Waktu naik haji di Mekah Jarinya Hendak menuju ajar aswatu Nang alih banar Itu bertawasul lawan guru sekumpul Soalnya bertawasul itu Rasa nyaman banar sampai ke Haji Raswad itu Mencium Haji Raswad sampai situ Jadi Apakah kita boleh Bertawasul dengan Guru sekumpul atau orang alim lainnya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad Sebuah kejadian ya yang anda kisahkan tadi sangat bagus sekali Dalam praktik hal sunnah wal jamaah Dari titian dari Abu Hassan al-Asari maupun dari Pembelajaran sifat 20 Dan Beberapa catatan-catatan Dari Seabu Hassan al-Asari Tawasul itu Tidak ada masalah sebenarnya Tawasul itu dari kata-kata wasilatan Perantara Tauhid mengajarkan Allah itu sebagai Tuhan Rabun Tidak ada hubungannya dengan wasilah Artinya wasilah itu Bukan pengakuan seseorang Tuhan tidak Tapi dipahami Seseorang itu Bisa menyampaikan hajat seseorang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini persoalan alam ruh Alam ruh Kalau dalil saya bisa menyebutkan beberapa dalil tentang wasilatan ini Misalnya Bahwa Kontekstualisasi wasilah ini terjadi juga pada sebuah sistem sejarah kehidupan agama Islam itu sendiri Dimana Allah mengajarkan adanya seorang nabi ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memutus para nabi-nabi Dan kita pada umat nabi Muhammad ada namanya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Itu kan sebenarnya makna wasilah itu Allah memberi jalan kepada kita untuk menuju Allah itu melewati nabi salallahu alaihi wasalam Bahkan sahadatain kita Kenapa tidak asyadu wa ta'ala illa illa Allah saja Tapi Wa asyadu anna Muhammad al-rasullah Ketika Abu Sufyan Mau masuk Islam dalam patul makkah Dia berkata kepada nabi Muhammad Masih kemanakan dia ya Ya rasulullah Ana asyid Aku bersaksi ya rasulullah Ya rasulullah Oke Lalu dia berkata asyadu wa ta'ala illa illa Allah Lalu rasulullah diam aja Abu Sufyan ini tidak mau menyambung Wasyadu anna Muhammad al-rasulullah Tidak mau menyambung Diam aja Lalu Umar bin kata waktu itu Menyenggol Menyenggol siapa Abu Sufyan Supaya meneruskan ucapan Ucapannya Rupanya Umar dan beberapa sahabat waktu itu Ali ada Abu Bakar ada Mengerti betul Bagaimana keadaan nabi Bahwa Itu memang tidak sah Sahadat itu tidak sah Meskipun yang bersahadatnya adalah Paman nabi Itu kan Dengan isyarat Di dalam rewet lain Nabi menggunakan isyarat tangan Dalam rewet lain Tidak ada isyarat Tapi Rupanya Abu Sufyan mengerti Lalu dia mengucap Wasyadu anna Muhammad al-rasulullah Baru para sahabat berkata Alhamdulillah Itu kan Ini luar biasa kan Kita Apa nama Sah lah Bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sah kan Setelah mengucapkan Wa ashadu anna Muhammad al-rasulullah Subhanallah Jadi tidak sah Ternyata kita ini Lihatlah Bertuhan kepada Allah Tanpa melewati Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Ini ajaran wasilah yang pertama Ini Ya kan Atau yang paling dasar Wasilah juga diajarkan Di dalam arkual Misalnya Kita baru mengerti Setelah membaca ayat ini Meminta tolonglah Kalian kepada Tuhan Kalian Bisobri wasilah Ternyata sabar Dan sholat itu juga Wasilah Sabar dan sholat itu juga Wasilah Baru sadar Kata imam syafi'i Wasilah itu Bisa kamu lakukan Dengan menyebut Nama-nama Allah Dengan kiraatul Quran Membaca Al-Quran Menyebut nama Allah Dalam Al-Quran Padullah Awidur Rahman Ya kan Kalau kiraatul Quran Itu banyak sekali Hadis Nabi Siapa yang Membaca Kalimat ini Baca Al-Quran Ini sebagainya Rumahnya tidak digoda oleh setan Tidak didatang oleh setan Misalnya Itu wasilah tuh Ayat Quran jadi Wasilah Hadis Nabi juga mengatakan Tentang Orang yang masuk Kedalam gua Tidak bisa keluar Kalau dia berwasilah Dengan Amal-amal mereka Maka Itu terjawab Dijawab oleh Allah Jadi wasilah ini Bukan suatu Suatu hal Suatu hal Bukan hal yang main-main Memiliki keajaiban ya Dan memang Memerupakan sebuah Ciri khas dari keagaman kita Anda ini lahir dari mana Dari ibu bapak anda kan Apa yang dikatakan oleh Allah Terhadap anda Terhadap ibu bapak anda Kepada anda Apa yang dikatakan Selalu untuk pandai Berterima Berterima kasih Kenapa jadi Allah Menyuruh berterima kasih Padahal kan Kita tahu Kita lahir Kita ada ini Secara hakiki Semuanya Per detik Per sekun Lebih daripada itu Per sekun Per no 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 Berapa gitu kan Semuanya tidak lain adalah Kekuasaan dan pemberian Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kenapa kita disuruh Berterima kasih kepada ibu bapak kita Wa syukuruli berterima kasihlah Kepadaku Kata Allah Wa ala walidain Dan kepada kedua Orang tua Aneh kan Apa anda tidak berterima kasih Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Apa anda tidak berterima kasih Kepada anda Andai kan Aba guru sekumpul Itu adalah guru anda Terima kasih Apalagi aba guru sekumpul Ini Karena seorang alim besar Bahkan orang yang Tidak sempat belajar Dengan beliau pun Tetap diakui beliau Sebagai Murid beliau kan Nah teman anda tadi Teman anda tidak Tidak apa Mungkin tidak berguru Kepada aba guru sekumpul Gila Mungkin seumur-umur anda Tidak sempat Kepada guru sekumpul Ya kan Tapi dia Bisa diterima Mungkin rasa terima kasih Karena guru Aba guru sekumpul Punya murid Muridnya mengajarkan Kepada dia Kontak Rasa Keikhlasan seorang Manusia Terjadi sebuah Wasilah Lalu Wah Berarti aba guru sekumpul Itu bisa Bisa mendengar Bisa apa dan sebagainya Terserah bahasa orang Tapi Aba guru sekumpul Kan tidak lepas Dalam hidupnya amal Ya Amal Dan amal itu Tidak Ter Terbungkus Terikat Dengan Masa lalu Tetap dia Dicatat oleh Malaikat Sebagai amal Perbuatan Ada dua hal Yang perlu kita Ketahui oleh Umat Islam Selama ini Kita umat Islam Mencatat amal itu Dicatatan Malaikat saja Jadi kalau anda Berbuat sesuatu Kebaikan Misalnya Beramaliyah Bacaan Memuji-muji Allah Itu dicatat oleh Malaikat selesai Ada lagi yang kedua Materi Yang dilakukan oleh Oeh Atau Apa yang dilakukan oleh Kelakuan manusia Itu menimbulkan Yang disebut dengan Materi Yang di alam ini Tidak lepas Tidak hilang Tidak hilang di alam ini Wih Gimana ini Inilah teori Misalnya Anda melakukan Begini Saya berkata hari ini Kata-kata itu Tetap dicatat Oleh Malaikat Dua Oleh Tangan kita Dan kaki Di dalam Al-Quran Al-Yawmanak Timu'alafuahim Pada hari itu Nanti mulut kamu Tidak bisa berkata-kata lagi Biafuahim Watukal limuna aidihim Tapi dua tangan kamu Bisa Berbicara Wates hadu Arjuluhum Bimakanu Yaksibun Dan kaki kamu Arjuluhum Bimakanu Yaksibun Menjadi saksi Bagi kamu Berarti dua Tiga Di alam ini Materi Nya ada Apa itu Contoh Kertas Anda bakar Jadi apa Kertas Anda bakar Jadi Masa jadi asap aja Jadi abu Abunya Anda Apakan lagi Kenapa abunya masih ada Hanya berubah aja kan Berubah aja Persis seperti sebuah Film Anda mengamera Anda masukkan ke dalam Apa chip Chip Apa yang penyimpan Press Kemudian ada lagi teknologi baru Dipress lagi Dipress Press lagi Sampai seolah-olah hilang Press Allah di alam ini Lebih lagi Seperti kita tadi Asap ke atas naik Seolah-olah hilang Main materinya ada Kalau istilah Filsafat itu Namanya berubah materi Namanya Luar biasa kan Apa susahnya Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan hubungan-hubungan Simbol itu terjadi Maka Di Allah Subhanahu Mengabulkan permintaan Atau bahkan Begini Secara sederhana Mungkin Abah Guru Sekumpul Diam aja Tapi Karena dia menyebut Abah Guru Sekumpul Dan Abah Guru Sekumpul Sering memuji Ya Allah dulunya Allah itu maha ingat Makanya di dalam Tafsir Kata Ibnu Abbas Azkuruni Ingatlah kepadaku Ayat Azkuruni Azkurukum Ketika orang Mengingat Allah Allah pun ingat Kepadanya Maknanya adalah Allah itu Akan berbuat ihsanan Alayhim Berbuat baik Terus menerus kepadanya Bahkan sampai Dia sudah tidak ada Lagi dalam kehidupan ini Paham maksudnya Contohnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang diajarkan Nabi Muhammad Oleh Liat Allah Nabi Muhammad Sampai sekarang Kita nikmati enggak Padahal Nabi nya Sudah meninggal kan Nabi sudah meninggal Tapi kenapa Anda sekarang Bisa duduk Malam hari Seperti ini Duduk Hanya untuk Mendengarkan Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah beliau Tentang Allah Kisah beliau Tentang kehidupan Melayati hadis-hadis beliau Melayati Melewati Natijah Natijah ilmu Rangkuman Rangkuman ilmu Hasil dari Pengetahuan-pengetahuan Jadi itu mudah Sangat mudah Bagi Allah Lalu apakah Boleh bertawasul Seperti itu Memang bagian dari Agama kita Pastilah itu Bukan persoalan Sebenarnya Jadi bukan persoalan Tapi kalau ada orang Tidak mau berwasilah Oke Tidak apa-apalah Tidak apa-apalah Karena kita tidak boleh juga Mencelah orang Tidak boleh mencelah orang Tapi kalau diberi kasih Berjalan Silahkan Ini ada jalan Ya kan Karena nanti Kalau disuruh wasilah Nanti memberatkan Bingung lagi Karena dengan Ulama tidak ada Punya peporet Kan susah juga dia Atau Jangan-jangan ulama dia Yang melarang dia Tawasul Akhirnya dia tidak Bisa bertawasul Susah juga kan Nah jadi boleh saja Bertawasul dengan Ulama-ulama Yang lain Yang Anda ketahui Dengan keutamaannya Dan Itu jauh daripada Perbuatan sirik Atas tuduhan orang-orang Mengatakan sirik Sirik itu Dipinisi sirik adalah Mendualismakan Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya adalah Perbuatan sirik Yang pertama kali Dilarang Allah Di dalam Al-Quran Al-Karim Yalah orang yang Mengatakan Bahwa Isa Juga adalah Anak tuh Anak Tuhan Itu sirik itu Itu sirik pertama Kecuali Anda Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Punya anak Kecuali Anda Mengatakan Ulama itu Adalah anak Tuhan Itu Anda sirik Tapi kalau Anda Mengatakan ulama Ada masalah Mereka bisa Menghubungkan Dan lewat Amal-amal mereka Subhanallah Di dalam Al-Quran Al-Karim Menyatakan Saya sampaikan Sebuah ayat Sahidallahu Panitia Paling tidak akan hubungannya Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kan ulama itu Makanya Nabi mengatakan Al-ulama Warasatul Ambiya Nah disitulah jalurnya Dan itu bukan perbuatan sirik Itu soal hal yang Biasa saja Sebenarnya Itulah memang bagian Daripada Sebuah berimbel Daripada syariat Islam itu Silahkan orang yang Hatinya tidak bisa Bertawasul Yang diusah bertawasul Tapi mohon Jangan mencela Orang yang Bertawasul Sebaliknya orang bertawasul Ya sudahlah Itu kan Ya saya jalan ini Saya jalan kamu Bisa juga Jalan ini bisa juga Tidak ada masalah kan Yang penting memang Ada sesuai Sementara larangannya Tidak ada Larangan bertawasul Tidak ada Coba Ada tidak Katanya Anda pernah Anda dengar Dia menggunakan apa Ada tidak Pikiran saja Itu kan Perkiraan Perkiraan Lalu katanya Harus ada contoh Ibadah itu Harus ada contoh Dari Nabi Salah Memang mereka punya Kaset Kita tidak punya Kaset Kita ini disuruh Menganalisis Dengan kemampuan Kita kan Melihat riwayat Bukan melihat Dengan kaset Sebuah Peringatan Dalam hal ini Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Mengajarkan salawat Kepada umat Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama salaita Ala sayyidina Ibrahim Apa itu bukan tawasul Oh ini bukan tawasul Ya oke Apa ini rekomendasi Rekomendasi tidak Menyebut nama seseorang Menyebut nama seseorang kan Kenapa jadi menyebut nama seseorang Apa tidak boleh Seorang murid Menyebut gurunya Sebagai rekomendasi Bahwa mereka adalah Satu kesatuan Apa tidak boleh Boleh Sebagaimana nabi juga menyebut Nabi Allah Ibrahim Alaih salam Ya kan Nabi Muhammad Tidak bertawasul Itu salah nabi Yang jelas Nabi Allah Ibrahim Itu kakek beliau Yang diakui beliau Orang yang paling dekat Dengan beliau Menurut beliau Menurut nabi sallallahu alaihi wa'alaikum Nah inilah Contoh Kita pun diajarkan oleh nabi Untuk menyebut Nabi Allah Ibrahim Alaih salam Sehingga nama Nabi Allah Ibrahim Lebih banyak kita sebut Ketimbang para nabi-nabi yang lain Ya enak Nah subhanallah Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa dipahami Bagian-bagian ini Jadi Dan itu juga bagian daripada Keramah Abah Guru Sekumpul Wallahul Mu'afiq Waqamu Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih